Lagi bisa diserap industri pengolahan susu, agen susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah terpaksa membagikan gratis stok susu kepada warga. Membawa beragam wadah minuman, warga menyerbu, adu cepat, mendapat susu segar gratis. Ratusan warga menyerbu mobil pengangkut susu milik agen susu sapi segar yang diparkir di kawasan Taman Simpang 5, Boyolali, Jumat Siang. Mereka membawa beragam wadah air minum untuk menampung susu yang dibagikan gratis. Takut kehabisan, tak sebatas botol atau wadah air minum, tapi kantong plastik, jerigen, ember, hingga galon bekas air mineral disodorkan warga ke atas mobil pengangkut susu. Warga Taman melewatkan kesempatan mendapat susu sapi segar yang nikmat secara gratis. Seneng lah pas. Rencana mau buat apa nih? Ya, yang jelas diminum. Kan suka, Mas. Suka susu. Terima kasih banget pihak yang memberikan ini. Semoga ya ke depannya itu bisa berkelanjutan. Pemilik agen susu terpaksa membagikan gratis seribu liter susu sapi segar yang dibeli dari para peternak sapi agar tak terbuang percuma. Karena juga dari IPS Jakarta seperti papil-papil besar tidak menyerap karena kebanyakan volume, jadi tidak ada tempat untuk menampung. Mungkin karena apa kita kurang tahu atau import susu atau bagaimana kita kurang tahu. Soalnya kita juga punya tanggung jawab ngambil dari petani karena sudah ada kontrak. Jadi daripada nanti dibuat ya kita bagi-bagikan. Aksi bagi-bagi susu gratis ini akan berlangsung hingga hari Minggu. Setelahnya agar susu sapi segar tak terbuang percuma, aksi bagi susu gratis merupakan bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang belum maksimal. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah.